Setidaknya, terdapat tiga peburu tangkis dunia yang pernah digosipkan jatuh cinta dengan ganda putri berparas cantik asal Jepang, yakni Chiharu Shida. Tak hanya mampu tampil kiamik di atas lapangan, Chiharu Shida sukses menyita atensi lewat visualnya, baik saat bertanding maupun di luar arena bulu tangkis. Paras ayu yang dimiliki oleh pasangan Nami Matsuyama itu, mampu membuat siapapun yang melihat pesonanya pun bakal terpana. Ya, Chiharu Shida dianggap sebagai salah satu peburu tangkis wanita tercantik di dunia karena parasnya bak kembang desa. Matanya yang besar, hidungnya yang mancung, giginya yang rapi serta lesung pipinya membuat parasnya dianggap sempurna. Bahkan Chiharu Shida sempat disebut layak atau pantas jika dirinya hijrah dan debut sebagai seorang artis maupun idol. Lantaran pesonanya yang begitu menawan dan karakteristiknya yang ramah, banyak peburu tangkis yang kepincut dengannya. Ada beberapa peburu tangkis dunia yang mengaku menjadi penggemarannya atau bahkan hanya sekedar digosipkan dengan Shida. Bahkan salah satunya merupakan peburu tangkis tanah air yang dikabarkan memiliki hubungan lebih dengan Shida. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini adalah tiga peburu tangkis dunia yang dikabarkan jatuh cinta dengan Chiharu Shida. 1. Pramutia Kusma Waradana Ganda putar Indonesia yakni Pramutia Kusma Waradana sempat digosipkan oleh badminton lovers jatuh cinta dengan Chiharu Shida. Kosip ini berawal dari Pramutia Kusma Waradana dan Chiharu Shida, kepergok netizen sempat berbalas komentar di Instagram. Momon ini terjadi karena Pramutia menuliskan ucapan selamat ulang tahun kepada Shida yang kala itu tengah merayakan hari kelahirannya yang ke-25 tahun. Mendapatkan komentar dari Pramutia, Shida lantas membalasnya dengan memberikan ucapan atas kesuksesannya di kejuaraan Asia 2022 dan langsung membuat heboh para BL. 2. Kunlafut Wittitsan Kunlafut Wittitsan secara belak-belakan sempat mengaku bahwa dirinya menjadi penggemar dari Chiharu Shida. Momon ini berawal dari salah satu unggahan Youtube BWF yang bertanya kepada Kunlafut dan peburu tangkis bintang lainnya mendapatkan berbagai pertanyaan salah satunya ialah siapa pemain wanita yang ingin menjadi partner. Tanpa pikir panjang, Kunlafut langsung mengatakan bahwa Chiharu Shida selaku ganda putri Jepang yang ingin ia jadikan pasangannya. Alasannya pun cukup menarik, yakni karena Chiharu Shida memiliki wajah imut sehingga dirinya ingin berpasangan dengannya. Shida, karena dia sangat imut, ucap tunggal putra asal Thailand Kunlafut Wittitsan tersebut. Tak hanya itu, Kunlafut juga mengatakan tanpa malu-malu dirinya ingin menikahi Chiharu Shida kepada BWF. Alasannya pun sama, karena Shida memiliki wajah yang mengemaskan dan imut di mata Kunlafut Wittitsan. Begitu sulit. Ah Shida, Shida, alasannya sama, ucap Kunlafut. Yang ketiga, Kenta Nishimoto. Nah, Kenta Nishimoto saat ini tengah menjadi perbincangan hangat karena digosipkan berpacaran dengan Chiharu Shida. Sejatinya, kedekatan antara Kenta dengan Shida sudah terendus oleh badminton lover sejak lama. Salah satunya muncul potret kebersamaan antara Kenta dengan Shida di ajang Canada Open 2023 kemarin. Saat itu, Kenta tengah berdiri dan berpose di depan kamera, sedangkan Shida nampak tengah nempel alias duduk di atas lantai sembari menunjukkan pose yang sama. Kemudian kini kembali muncul potret kebersamaan antara Shida dengan Kenta di ajang Hong Kong Open 2023 beberapa waktu yang lalu. Nah, keduanya, nampak makan bersama jelang tampil di hari-hari terakhir ajang BBF Super 500 tersebut. Gossip ini langsung menjadi viral di kalangan penggemar dan Chiharu Shida pun sampai harus membuat verifikasi di media sosialnya. Saya tidak berkencan dengan Kenta Nishimoto, kami hanya sarapan bersama. Timnas Jepang semuanya orang baik, tapi hubungannya tidak berkembang menjadi cinta. Jelasnya, soal gosip dengan Kenta Nishimoto. Pendapat kalian tulis di bawah ini.